Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Hali di cukri kreasi channel kali ini saya akan membuat hiasan dinding dari kain planel untuk anak-anak berupa tulisan rukun iman dan rukun islam ya sobat kira-kira bagaimana tutorialnya simak terus ya sampai habis eh sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe like, share dan komen serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya kita siapkan alat tambahan yang diperlukan ya sobat ada kain planel yang sudah saya bentuk seperti ini lalu kain planel berbagai macam warna kardus ukuran 17 x 6 cm saya siapkan 10 persegi panjang untuk satu satu rangkaian ya sobat ya kemudian kardus ini yang sudah dibentuk seperti ini 4 lalu tulisan-tulisan yang akan dipajang ini saya akan membuat tulisan rukun islam terlebih dahulu ya sobat ya lalu ada ada benang jarum bunting benang wall wall point ya sobat ya lalu saya akan menggunakan kain planel ini sudah saya jiplak ya menggunakan kertas yang sudah saya bentuk huruf-huruf ya yang nantinya akan dipajang ini saya membuat untuk rangkaian rukun iman ya sobat ya lalu untuk masjidnya saya jiplak dengan menggunakan panel yang sudah ada ya sobat ya sebenarnya saya juga ada jiplakan masjid menggunakan kertas karton ya sobat ya yang saya langsung gunakan saja yang kain planel yang sudah jadi berbentuk masjid ya sobat ya selamat menikmati 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 kita jiplak tulisannya menggunakan tulisan yang sudah saya bentuk menggunakan karton ya jadi yang menjiplaknya itu tulisannya kita berbalik ya hurufnya kita berbalik jadi seperti ini ya sobat ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lebih tebal untuk bagian atasnya, ini untuk bagian atas siasannya ya sobat ya. Kita lem seperti ini. Lalu kita lem lagi. Ini kita rekatkan kain planelnya ya sobat ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil karton yang sudah dibentuk persegi ini ya sobat ya. Kita kata seperti ini. Lalu kita siapkan benang bolnya ya sobat ya. Jadi benang bolnya ini saya gunakan sebagai pengait antara satu karton dengan karton yang lainnya ya sobat ya. Terima kasih. Terima kasih. Kain bolnya saya bentuk seperti ini ya sobat ya. Oh iya, untuk tadi videonya terpotong ya sobat ya. Ke benang bolnya itu saya double-double seperti ini supaya lebih kencang, lebih tebal ya pengaitnya ya sobat ya. Dan ini saya menggunakan dua teknik ya sobat ya. Untuk hiasan dinding yang pertama ini saya akan mencoba menerapkan teknik yang pertama yaitu dengan cara benang bolnya saya lem satu persatu ya sobat ya. Jadi terputus-putus antar kartonnya ya sobat ya seperti ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lalu kita beri gantungannya ya di atas ya sobat kita lem benang bolnya. Kemudian kita rekatkan kain flanel sisi yang satunya ya sobat ya. Lalu kita mulai menikmati. Selamat 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 menikmati. Lalu kita siapkan tulisan dan gambar masjidnya ya sobat ya. Lalu kita lem ya. Lalu kita lem ya menggunakan lem tembak. Seperti ini ya sobat ya. Seperti ini ya sobat ya. Selamat menikmati. 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 tulisan selanjutnya ini saya akan membuat versi 2 ya yang rukun iman dan saya menggunakan teknik yang berbeda untuk kain bolnya ya sobat ya atau pengaitnya kita siapkan dulu ya sobat ya kain flanelnya dan partonnya ya sobat ya kita tata dulu terlebih dahulu seperti ini musik kita langsung lapisi kartonnya dengan menggunakan kain flanel di bawahnya ya sobat ya kita tata seperti ini selamat menikmati lalu kita siapkan kain wallnya ya sobat ya yang sudah dibentuk yang sudah dibentuk seperti ini ya sobat ya kita letakkan benang wallnya di sebelah sini ya sobat ya karena apabila sudah dan apabila sudah lurus ya bisa kita beri lem tembak pada kartonnya lalu kita tempelkan benang wallnya disini ya sobat ya diusahakan dan supaya selalu lurus ya sobat ya selamat menikmati 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 lalu kita beri benang wall lagi untuk sisi sebelahnya ya sobat ya selamat menikmati 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 oh ya sobat sebenarnya saya lupa tadi untuk yang langkah pertama meletakkan kain flanel di bawahnya itu sebenarnya bisa kita langsung lem ya sobat ya jadi saat memberikan benang pengait antar kartonnya saat diangkat seperti tadi bisa langsung tertempel ya sobat ya tapi sudah tidak apa-apa ya sobat ya kita tempel setelah menempel benang bolnya ya kita tempel seperti ini seperti biasa ya sobat ya selamat menikmati 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 Buangnya ya Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton